Hai semangat pagi selamat beraktifitas gimana kabarnya teman-teman sehat-sehat selalu baik kali ini kembali bersama saya disini saya akan membantu tips dan trik bagaimana cara mengatasi handphone vivo v20 yang terlupa akun hubungannya atau biasa juga disebut dengan FRP jadi kita akan sampai pasti Oke bagaimana jalannya silahkan teman-teman simak video berikut ini selamat menyaksikan jika video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini channel ini bc cidahut real service baik kali ini di tangan saya ada handphone vivo v20 oke handphone ini kasusnya terkunci oleh akun Google atau biasa juga di disebut dengan FRP akun Google Oke disini terlihat di atas pojok handphonenya terlihat gambar gembok baik perhatikan disini ada gambar gembok artinya handphone ini masih tertaut oleh akun Google yang tadinya ada di handphone ini jadi handphone ini sebelumnya dilakukan hard reset setelah lupa pola atau kertas sendinya baik kita sambungkan dulu disini saya sudah sambungkan handphone ini menggunakan jaringan wifi disini perhatikan handphone sudah terkonek ke jaringan wifi baik kita kembali saja kita berhenti di hubungkan jaringan kita lihat semua jaringan setelah itu kita Scroll bawah kita pilih tambah jaringan jadi kita akan melakukan bypass ini menggunakan trik disini perhatikan ada papan keyboard dan ada logo mikrofonnya kita ketuk saja logo mikrofon lalu kita pilih tolak kita ulangi sekali lagi untuk kedua kalinya kita pilih tolak Oke untuk yang ketiga kalinya nanti akan ada notifikasi izinkan disini kita pilih izinkan baik di info aplikasi kita pilih izinkan info aplikasi keyboardnya Oke selanjutnya di tab paling atas terdapat mode pencarian atau tab pencarian di tab pencarian temen-temen ketikan ponklon baik perhatikan kita pilih aplikasi ponklon dan kita akan membuka aplikasi isi saya kita pilih setuju baik disini di aplikasi ponklonnya kita pilih sebagai telepon baru baik sebelumnya teman-teman juga siapkan sebuah handphone lainnya dan download untuk dua aplikasi quicksoft cardmaker dan isi share nya untuk mendapatkan dua aplikasi tersebut teman-teman bisa download saja di playstore Oke pertama teman-teman buka aplikasi isi share Oke baik untuk aplikasi isi setelah terbuka di handphone lainnya teman-teman bisa menggunakan handphone apa saja disini saya menggunakan sebuah handphone Xiaomi kita pilih sebagai telepon lama di sini perhatikan kita pilih sebagai telepon lama dan untuk handphone vivonya kita pilih sebagai telepon baru Oke di sini kita harus mengizinkan sebu semua izin pada aplikasi isi share atau ponklon di handphone lainnya ini agar kita bisa membuat sebuah barcode baik perhatikan disini handphone masih membuat sebuah barcode yang nantinya akan kita hubungkan dengan handphone vivo yang akan kita Bypass baik setelah barcode muncul kita kembali lagi ke handphone vivonya oke di sini kita pilih sebagai telepon baru Oke selanjutnya pilih jenis telepon lama adalah Android baik disini kita oke saja kita izinkan semua aplikasinya baik izinkan oke di sini kita tinggal bisa memindai kode barcode yang ada di handphone lainnya ini disini saya menggunakan handphone Xiaomi baik kita tunggu untuk proses penyambungan sinkronisasi datanya Oke selanjutnya kita pilih kita pilih Oke disini ada masih loading beberapa file yang ada di handphone lainnya atau di handphone Xiaomi saya ini kita unchecklist semua kecuali aplikasi kita unchecklist 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 baik untuk aplikasi kita pilih kembali kita pilih selanjutnya kita unchecklist juga semua aplikasi ini oke kecuali untuk aplikasi quick shortcut merkernya karena aplikasi quick shortcut maker ini akan kita transfer ke handphone vivonya Oke kita checklist dulu semua selanjutnya kita pilih Oke kita tinggalkan untuk quick shortcut merkernya kita pilih mulai phone clone sebentar saya verifikasi Oke diperhatikan di handphone vivonya kita pilih saja Oke mengerti kita izinkan perhatikan sekarang kita tinggal tunggu proses sinkronisasi datanya Oke sekarang sudah selesai kita pilih tetap saja selesai di handphone Xiaomi Oke disini perhatikan eh sebentar kemana ya Oh itu dia ditanda seperti icon jam ini teman-teman teman-teman pilih saja baik disini kita pilih oke aplikasi lalu disini ada sebuah aplikasi sweet quick shortcut maker maksud saya yang sudah di transfer ke handphone flow kita pilih buka baik tunggu sebentar untuk aplikasi ini Oke biarkan masih loading jadi sedikit kita ketuk Oke saja di tab menu pencariannya teman-teman pilih dan ketikan factory test Oke kita ketikkan factory test baik disini ada saran untuk faktor testnya kita ketuk saja kita pilih yang ketiga baris ketiga 123 kita pilih ini lalu kita ketuk coba baik di halaman ini kita di kita lihat di atas ada tiga tab tab kedua tab ketiga selanjutnya kita pilih back to home dan selanjutnya kita pilih ini tia listu Inggris perhatikan kita pilih ini tia listu Inggris dan kita lihat apakah handphone bisa masuk Oke Alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke ke halaman atau menu utamanya jadi cukup mudah untuk melakukan Bypass pada handphone Vivo V20 ini baik sebentar saya akan coba cek di setting atau pengaturannya Oke di setting baik saya akan coba kita pilih eh sebentar kita pilih eh sistem maaf kita pilih about phone baik benar handphone ini adalah V2025 ke handphone ini sudah menggunakan Android versi 11 jadi untuk trik ini kita bisa gunakan untuk membaipas handphone Vivo yang sudah menggunakan Android plus untuk trik Android 12 teman-teman bisa cek di deskripsi dan di pojok kanan atas ini baik sebentar di sini kita lah restart saja handphone Vivo nya kita tunggu sampai restart handphone ini selesai cukup mudah dan cepat untuk melakukan Bypass FRP pada handphone Vivo V20 ini jadi untuk Android 11 kita bisa melakukan trik ini untuk Android 12 teman-teman teman-teman bisa cek di deskripsi dan juga bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya kita tunggu handphone sampai eh masuk menutup kembali baik sekarang handphone sudah bisa masuk ke menu utamanya artinya kita sudah bisa menggunakan handphone ini kembali seperti sediakan baik demikian untuk kali ini semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton